Bandar Udara Muhammad Taufiq Kemas yang sempat vakum 2 tahun belakangan kini kembali beroperasi. Terhitung mulai hari ini bandara sudah dibuka untuk umum. Pihak bandara menyebutkan, untuk rute penerbangan baru dioperasikan dari dan menuju bandar M. Taufiq Kemas Raden Inten 2. Untuk maskapai sendiri, kali ini pihak bandara menggunakan pesawat susi air jenis Kesna 208 Great Caravan berkapasitas 12 orang penumpang. Kepala Satuan Pelayanan menyebutkan dalam satu minggu terdapat dua hari jadwal terbang yaitu hari Rabu dan Sabtu. Rute Raden Inten 2 pukul 8.55 pagi, landing di Krui pukul 9.25. Sebaliknya, take off dari Bandara Taufiq Kemas pukul 9.35. Mendarat di Bandara Raden Inten 2 pukul 10.05 pagi. Kita hari ini perdana, Mas. Jadi hari Rabu, tanggal 12 Januari ini, 2022. Alhamdulillah penerbangan perdana, angkutan perintis, insya Allah, sebentar lagi pendarat, susi air tentu, jenis Kesna 208, Grand Caravan, kapasitas 12 orang penumpang. Jadi untuk operasional itu sendiri, itu hari apa aja Pak? Kita untuk satu minggu ini, sepukarnya itu dua kali seminggu, yaitu di hari Rabu dan Sabtu. Harga dimulai ya, jadi kalau berbeda ini, ada dua rute. Yang saya maksud, Lampung Krui itu di Rp213.400, Rp213.400. Sebaliknya, Krui Lampung itu lebih murah, Rp178.400. Untuk landing di Lampung sendiri tepatnya di mana Pak? Landing di Lampung yang tersebut tentu di Raden Inten, Lampung, Bandara Raden 2. Subandi berharap, dengan adanya kembali rute transportasi udara menuju pesisir barat, diharapkan bisa mendukerak ekonomi masyarakat di segala sektor, sehingga warga pesisir barat dapat berkembang lebih maju ke depannya. Dari pesisir barat, Ferry Sabure TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.